Assalamu'alaikum, salam literasi tentang nanti disini yang kami sampaikan bukan perihal buku tapi perihal hal-hal yang terpikirkan yang siapa tahu bermanfaat untuk kelak nanti jikapun akhirnya aku mati anak dan cucu butuh dinasihati mungkin bisa menikmati konten ini, nah gitu kali ya katanya begitu ini keempat kalau gak salah sudah yang keempat, yang pertama berpikir seperti akuntansi kedua berpikir seperti seniman, ketiga berpikir seperti ilmuwan nah sekarang berpikir seperti komputer atau seperti mesin ini sebenarnya catatan lama saya temukan di buku harian saya jaman kuliah dulu saya pernah bikin kayak skema gitu biasa lah ya jaman masih kuliah jaman galau-galau nya itu jadi gini input pengolahan data output gitu sederhana gitu input itu adalah kalau disitu catatan lama itu saya pengamatan pengolahan itu pengolahan itu perenungan atau hasilnya nanti hasil renungan gitu sederhana waktu itu kan masih awal-awal komputer ya saya seneng banget istilah input data jadi bagaimana input data itu kita memasukkan data dalam komputer dalam database lalu diolah diolah keluar menjadi laporan atau hasil analisa gitu memang waktu itu masih komputer sederhana sekali dan saya juga cara berpikir saya dengan mesin ini dengan komputer itu masih sangat sederhana biasalah era-era era-era apa generasi X tapi dibergeraknya teknologi informasi kan sekarang itu tidak input data itu bukan input yang kita input saja tapi sumber dari data yang di input ke data itu adalah bisa jadi algoritma algoritma yang kita yang terkumpul dari interaksi kita dengan media sosial gitu kan jadi sekarang inputnya jauh lebih banyak lalu masuk diolah dalam bentuk algoritma membangun dibaca dibaca oleh otak besar dalam dalam big data sampai dengan menghasilkan analisa gitu laporan analisa yang bisa dijadikan output dan output itu bisa menjadi input lagi diolah lagi dengan pengolahan yang lebih dalam lagi hasilnya lagi kan terus begitu ya cara kerja data itu kalau di teorinya dulu kan data itu nanti diolah menjadi informasi gitu kan tapi informasi ini bisa menjadi data lagi untuk pengolahan yang berikutnya terus begitu nah ini kan cara kerja komputer atau cara kerja mesin ya atau kalau sekarang ya cara kerja cara kerja ya komputer ya komputer cara kerja komputer sekarang itu seperti itu bergerak terus data data diolah sumber dokumen sumber menjadi data 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 diolah menjadi informasi informasi dianggap sebagai data lagi terus nah sekarang bagaimana kalau kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kan judul tentang nanti ini kan selalu begitu ya cara pola yang ada kita pakai untuk kondisi di kita sehari-hari nah input data itu bisa jadi adalah pengamatan kita melihat sesuatu pelajar pelajar itu input data kita nangkep belajar di sekolah belajar di kuliah mendengar berita membaca berita berbincang ngobrol dengan orang-orang sambil di warung kopi mendengar obrolan orang kalau ngobrol mungkin kita ikut ngobrol ya tapi bisa jadi kita lagi ngopi dengerin orang ngobrol itu bisa jadi input data di database kita di otak kita terus baca denger kajian denger ya kan nonton youtube dan semua itu nanti menjadi bahan untuk pengolahan data mesin pengolahan datanya kalau di komputer itu input data itu mungkin proses penginputan di pengolahan itu nanti masuk ke atau input data itu masuk hanya di RAM ya RAM itu kan memori pendeknya kan terus diolah dijadikan nanti di servernya jadi bagian di dalam gitu ya kalau gak salah nah di pengolahan itulah kalau di cara pandang saya zaman kuliah dulu itu namanya perenungan jadi saya dulu kalau ngamatin tanpa direnungkan ya gak ada di gak jadi hal yang yang kurang bermanfaat gitu kalau hanya mengamatin doang tapi harus direnungkan diindapkan dianalisa gitu baru nanti hasilnya adalah hasil belajar kita nah bayangan saya itu begitu jadi pola kalau kita ngeliat sesuatu tangkap 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 kumpulkan diindapkan diindapkan dalam renungan nanti hasilnya adalah sesuatu ya yang mungkin hasil akhir itu nanti bisa dianggap sebagai data lagi untuk diolah direnungkan lagi gitu nah sederhana memang makanya saya sempat ragu tadi mau bikin tema ini kok ini kok tema terlalu sederhana ya tapi memang ini dulu pernah saya tuliskan saya dari buku harian saya jaman kuliah coretan-coretan itu terus saya kepikiran kalau komputer sekarang tentu lebih rumit ya lalu mungkin biar lebih seru saya hubungkan dengan cara kerja otak cara kerja otak itu kan kalau di teori pendidikan itu kan ada L.O.T ya L.O.T ya Low Order Thinking Low Order Thinking itu kan ya proses input data tadi jadi kita mengamati kita mendengar kita menghafal kita mengingat kita bahkan mengerti memahami mengamalkan itu masih L.O.T di beberapa sumber yang saya baca ya itu masih Low Order Thinking kita tahu terus kita amalkan kita praktekkan itu masih Low Order Thinking nah di pengolahan data itu mestinya High Order Thinking jadi kalau tadi L.O.T kemudian yang tengah ini H.O.T High Order Thinking High Order Thinking itu mulai ada proses mulai ada proses analisa mulai proses membandingkan mulai ada proses mengkritisi mulai ada inovasi mulai ada kreativitas kreativitas jadi mulai High Order Thinking di pengolahan data ini dan proses itu berlanjut sampai dengan yang dihasilkan adalah hasil pikiran kita nah sehingga berpikir seperti komputer atau mungkin berpikir seperti mesin ini tidak terlalu sederhana ini justru mengoptimalkan fungsi otak kita karena sebenarnya Low Order Thinking itu dibutuhkan gak mungkin semuanya kita High gak mungkin semuanya kita analisa tapi kita tangkap dulu kalau kata Ustadz saya dulu kalau di pesantren itu kan tradisinya menghafal ya kita menghafal dulu bahkan tata bahasa itu Nahwu Soruf itu kami menghafal kalau kata Ustadz kan kita sempat komplain ya saya ngerasa bahwa zaman sekarang kok masih gini sih Ustadz pelajaran kok masih dihafal bahkan bacaan tola'ah itu kami dulu menghafal satu bacaan kata Pak Ustadz kamu apa kamu mau mau menggunakan otakmu untuk mengkritisi untuk menganalisa untuk berpikir kamu analisa apa yang dianalisakan apa yang kita ingat jadi tetap kuncinya adalah lo ingat dulu lo hafal dulu lo tau dulu masukkan dulu ke kepala baru lo proses jadi hafalan itu tetap menjadi penting kalau versi Ustadz saya di pesantrennya karena lower thinking itu ya tetap harus dibutuhkan lo nangkep dulu kalau gak ada yang ditangkep ya apa yang mau diproses gak ada di otak kita ya kan seperti tradisi literasi saya belakangan kan cukup banyak berinteraksi dengan teman-teman komunitas literasi kami nge-push bagaimana kita membaca di setiap hari membaca apapun sebenarnya kan membaca itu proses naruh dulu di kepala saya belakangan ini saya menantang menjalani saya untuk membaca buku-buku yang gak terlalu yang sedikit memaksa saya memaksa buku-buku tertentu yang itu melatih naruh dulu di kepala baru nanti kita hubung-hubungkan dalam proses high order thinking disitu kan kita ada analisa ada komparasi itu narik-narik kalau kita bikin folder-folder gitu ya kayak di lab dunia saya itu ada ada kerjaan saya saya di keuangan dan pajak ada seni di komunitas sastra terus ada apa agama mungkin gitu religi karena ngaji atau ada juga literasi lainnya nah itu kan folder-folder tertentu nah ternyata kan ini saling berkelindan saling nyambung eh kalau aku mau jelasin tentang ini ada disini ada disini terus nyambung gitu saling berkelindan yaitu high order thinking dan hasilnya tentu akan menjadi asik ketika melewati proses pengolahan yang seru gitu jadi semoga ini menjadi cara belajar yang ya memetakan lah memetakan cara belajar kita sehingga bahkan dalam setiap aspek keseharian kita melakukan itu misalnya kita melihat saya dulu saya ngasih contoh itu gini kalau misalnya melihat apa itu konteksual learning gitu ya kesamaan anak itu konteksual learning kita bicara tentang koordinat kenapa kita gak bicara tentang meletakkan barang pada keramik lantai yang kotak gitu kan ini di titik ini kalau ada barang di titik ini pencerminannya kalau ini adalah sumbu ek ini sumbu y misalnya pencerminannya disini atau ini konteks ton learning juga tapi menarik saya dulu pernah nonton film film lama ini judulnya itu lambada lambada ya tarian brazil itu film kayak saya dulu masih masih sekolah tapi diajak nonton bapak itu padahal itu film kayak agak film dewasa gitu ya karena kan tarian tarian brazil yang sensual tapi yang menarik itu tokoh cerita di film itu dan itu tertanam di kepala saya karena saya masih sekolah itu SMP kalau gak salah disitu ada tentang guru matematika di sebuah perkampungan di kota kecil di brazil saya lupa ya brazil atau argentina pokoknya di amerika latin apa tuh anak-anak muda yang mabuk pesta dan bermain bilyar lalu guru matematika itu ingin tahu kehidupan anak-anak muridnya dan dia turun ke ke cafe-cafe dia tempat main bilyar dan dia menceritakan teknik pencerminan kalau dalam koordinat kartesius koordinat kartesius yang sumbu X dan sumbu Y gitu kan misalnya ada benda yang ada di sebelah sana gitu eh ada benda di sini ya terus kita mau memantulkan bola bilyar putihnya itu ke kena titik itu dia menghitung seperti ini pencerminan di sebelah sana terus dia cerita disinilah sinus kosinusnya beraksi hitungan sinus kosinus dan tangen kan itu dia menceritakan itu di meja bilyar sama murid-muridnya menurut saya itu sesuatu yang wow bayangkan trigonometri yang rumit itu disampaikan oleh seorang guru matematika di sebuah kota di Amerika Latin dan dia menjelaskannya di meja bilyar menurut saya itu sesuatu kan ini bagaimana menarik teknik LOT dan HOT dari low order thinking dan high order thinking dalam kehidupan sehari-hari kita sehingga bahkan dalam permainan bilyar yang terkesan untuk anak-anak yang ugal-ugalan gitu ya kehidupan malam tapi ternyata kalau dengan sudut pandang yang dalam deep thinking gitu ya dalam mikirnya itu ini menjadi sesuatu yang seru dan bisa jadi bermanfaat dan bisa jadi mencerahkan ya mungkin kebayang ya ceritanya ya kenapa arahnya berpikir seperti komputer ini menjadi sesuatu yang bisa kita pakai kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita semoga ini bisa jadi inspirasi hal yang positif dan kalau judulnya tentang nanti siapa tahu ini berharga buat teman-teman nanti kan akan berkembang teknologi semakin dalam semakin dalam tapi kalau cara berpikir kita tetap runut sesuai dengan cara kerja otak kita low order thinking lalu bergerak ke high order thinking lalu menjadi tahan menjadi hasil analisa semoga bermanfaat salam literasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati